musik 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 Halo semua kali ini saya mau sharing mengenai kenalpot Ronin yang setelah kurang lebih 1 tahun setelah saya pakai di amaha r15 kenalpot ini kan memiliki 3 suara jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian kalau saya sendiri saya pakai mode racing nya itu ketika di jalan raya atau jalan yang sepik terutama bukan pemukiman kalau pemukiman warga paling saya pakai mode silent untuk model nya saya suka apalagi untuk logo ini logo ini nya keren terbuat dari stainless steel juga ini jadi bukan tempelan biasa ya atau sticker dan untuk bahan ini nya juga stainless steel warnanya sudah berubah seperti ini bagus kalau dilihat dari jauh agak ke coklatan awalnya sih putih seperti ini tapi sekarang menjadi sedikit kuning jauh agak ke setelah saya pakai selama ini ini ada bocor di sini bocor di bagian ini jadi mengganggu banget suaranya ini saya tidak tahu saya tidak tahu apa yang baru saya mengalami ini atau dari kalian sudah ada yang pernah mengalami bocor di bagian sini ini di bagian sini ya jadi pangin itu besar keluar dari sini dan bunyinya itu cak 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 ini juga goyang nih jadi enak banget suaranya jadi kurang bagus gitu coba kita nyalin mesinnya ya ini bocor di bagian sini nih kalau dibutuk bunyinya akan beda tuh anginnya keluar banyak banget dari sini serius ini anginnya banyak banget dari sini nah kalau dibutuk bunyinya beda tuh oke dari sini gue bingung apa harus di lem atau harus di las cuma kayaknya di lem lem biru atau lem kuning kalau yang punya solusi bisa tulis di kolom komentar ya baca baca oke see you sejak yang sejak bawang 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 Terima kasih telah menonton!